Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah Semua dari kita pasti pernah menyantap makanan yang berbahan dasar daging Dan kita perlu tahu bahwa ketika kita menyantap makanan yang berbahan dasar daging Itu Allah menegaskan, memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal dan baik Yang halal dan baik Bagaimana makanan yang berbahan dasar daging itu menjadi halal? Ketika kita menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Bismillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Gak boleh kita makan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Yang kedua yang tidak diperbolehkan Bahwa kita termasuk diharamkan untuk menyantap sesuatu yang sudah menjadi bangkai Mungkin ada hewan tertabrak mobil, mati Itu bangkai tidak boleh digunakan untuk bahan dasar makanan atau kita santap tidak boleh Yang ketiga Kalau seandainya hewan tersebut disembelih disembahkan kepada selain Allah Untuk bunuh pohon dan lain sebagainya Itu tidak diperkenankan untuk disantap Makan dan minum dapat bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita niatkan untuk menjaga energi dalam tubuh sehingga mampu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya Saat seseorang tiba dari perjalanan jauh misalnya Tubuh letih dan perut lapar Kemudian ia hendak makan dan minum secukupnya Dengan niatan agar pada saat masuk waktu sholat nanti Ia dapat menegakkan sholat dengan lebih khusyuk Maka makan dan minumnya itu bernilai ibadah di sisi Allah ta'ala Oleh karenanya Makan dan minum termasuk aktivitas ibadah yang banyak mendapatkan perhatian dalam agama Sebab makanan dan minuman yang dikonsumsi seorang muslim Tidak hanya akan berdampak di dunia Tapi juga di akhirat kelam Seseorang yang makan dari harta yang haram Terancang mendapatkan siksa yang teramat pedih kelam di neraka Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram Dan neraka lebih layak baginya Hadis Soheh Riwayat Ahmad Na'uzubillah Bukan tanpa alasan Allah dan Rasulnya menetapkan aturan dalam masalah makanan ini Tujuannya tidak lain adalah agar akal Jiwa dan raga manusia Sedang tiasa terjaga Sehingga amal ibadah yang kita lakukan Bisa optimal dan diterima Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Wahai para Rasul Sebelum mengerjakan amal soleh Mengapa? Karena mengkonsumsi makanan yang halal akan membantu kita untuk melaksanakan amal soleh Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mengkonsumsi makanan yang kotor dan haram Karena akan berpengaruh negatif terhadap tubuh Hati, akhlak, serta terhalangnya hubungan kita dengan Allah ta'ala Tubuh yang sering diasupi sesuatu yang haram Jiwanya akan kegelisahan Tidak terkabulnya doa-doa Dan tertolak amal ibadahnya Rasulullah subhanahu wa ta'ala bersabda Barang siapa memperoleh harta dengan cara yang haram Kemudian yang mensedekahkannya Maka hal itu tidak akan mendatangkan pahala dan dosa yang ditimpakan kepadanya Hadis Riwayat Ibnu Hiban Itulah sebabnya Para sahabat Rasulullah sangat berhati-hati dan selektif terhadap makanan Mereka lebih suka kelaparan daripada sengaja memakan makanan yang haram atau meragukan Ibunda Aisyah Radiallahu Anha pernah menceritakan Bahwa dahulu ayah beliau Abu Bakar Ashidik Radiallahu Anhu Mempunyai pembantu yang selalu menyediakan makanan untuknya Suatu hari pembantu tersebut membawa makanan Maka Abu Bakar Radiallahu Anhu memakannya Lalu pembantu itu berkata kepada beliau Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini? Abu Bakar Radiallahu Anhu balik bertanya Makanan ini dari mana? Pembantu itu menjawab Dulu di zaman Jahiliyah Aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang yang datang kepadaku Padahal aku tidak bisa melakukannya Dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut Kemudian aku bertemu orang tersebut Lalu dia memberikan hadiah kepadaku Makanan yang Anda makan ini Setelah mendengar pengakuan pembantunya itu Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut Lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perutnya Dalam Al-Quran Perintah makan terulang sebanyak 27 kali Dalam berbagai konteks dan arti Uniknya Ketika berbicara tentang jenis makanan yang harus dikonsumsi Al-Quran selalu menekankan salah satu dari dua sifat Yaitu halal dan toyib Salah satunya adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 168 ini Hai orang-orang yang beriman Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu Dan bersyukurlah kepada Allah Jika benar-benar hanya kepadanya Kamu menyembah Selain halal Allah SWT mensyaratkan Agar makanan yang kita konsumsi Bernilai toyib Kata toyib berarti makanan yang tidak kotor Dari segi zatnya Atau rusak seperti makanan yang asalnya halal dan higienis Namun telah kada luarsa Atau bercampur benda-benda najis dan diharamkan Selain itu Makanan yang toyib Harusnya tidak membahayakan fisik Serta akal manusia Rangkaian kedua sifat ini menunjukkan Bahwa makanan yang kita konsumsi Harus memenuhi syarat halal dan toyib Oleh karena itu Ada makanan yang statusnya halal Tetapi tidak toyib Begitu juga sebaliknya Zatnya toyib Tetapi tidak halal Terpenuhinya syarat halal dan toyib ini Akan mendatangkan keberkahan pada makanan yang kita konsumsi Insyaallah Pemirsa khasanah yang dirahmati oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun A'udhu billahi minasyaitanir rajim Kepada kita sebagai umatnya Mubazir dulu secukupnya Karena begitu ada makanan yang tidak habis Mubazir Bahwa kita perlu tahu bahwa Mubazir itu merupakan temannya syaitan Kalau teman syaitan pasti tidak akan datang keberkahan Selanjutnya juga Rasul salallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Melalui hadis yang diriwatkan dari Umar ibn Abi Salamah Ketika beliau masih kecil gitu Beliau makan bersama Nabi Lalu Nabi salallahu alaihi wasallam melihat cara makan anak kecil ini Nabi tegur Ya gulam Samillah Wahai gulam Wahai anak kecil Kalau kamu itu makan pertama kali baca bismillah Baca bismillah Jangan lupa ini luar biasa ini Bahkan Rasul salallahu alaihi wasallam Ketika lagi makan dengan sahabatnya begini Tiba-tiba ada anak wanita kecil Datang mengambil makanan Dan ingin memasukkan makanannya ke dalam mulutnya Tiba-tiba ditahan oleh Rasul Stop Baca bismillah Subhanallah Apa ada kekuatan di bismillah? Luar biasa Ketika orang itu makan dengan bismillah Maka saat itu syaitan tidak ada kesempatan untuk makan bersama dia Bahkan bismillah ini punya kekuatan tersendiri juga Ketika dia makan dengan bismillah Selain syaitan tidak makan dengan dia Maka semua bentuk keburukan yang didatangkan dari syaitan pun tertolak Kalau ada sihir Ada santet dari makanan itu Itu tertolak dengan bismillah Bahkan dia bisa menetralisir Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak baik buat badan Bismillah itu bisa menetralisir Sampai ketika Aisyah datang dengan makanan Lalu mengadu Aisyah radiyallahu anha Ya Rasul Saya tidak tahu makanan ini disembelih dengan nama Allah atau tidak Karena ini dari tetangga kita Maka Rasul mengatakan Sebelum makan Baca bismillah Subhanallah Kalau kita ragu Kadang-kadang kita beli di pasar kan kita tidak tahu ya Ini disembelih dengan nama Allah atau tidak Apalagi keadaan akhir zaman yang seperti ini Maka Rasul menganjurkan dengan bismillah itu Maka itu bisa menjadikan makanan Zat halal itu menjadi halal sempurna Dengan memperhatikan aspek halal dan toyib Kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang melimpah Dari makanan yang kita konsumsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai orang-orang yang beriman Makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu Dan bersyukurlah kepada Allah Jika benar-benar hanya kepadanya Kamu menyembah Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 172 Tak hanya aspek halal dan toyib saja Yang harus kita perhatikan di saat menyantap hidangan Tapi tata caranya pun dituntunkan Rasulullah SAW Yang kedua Kalau kita selesai makan Jangan lupa baca Alhamdulillah Ketika orang itu makan Lalu di akhir makannya membaca Alhamdulillah Maka disitu Allah tutup keberkahan, keberkahan, keberkahan Jadi jangan begitu langsung selesai makan Masya Allah ya Udah langsung pergi Dua hal ini sepele tapi banyak dilupakan oleh kita Yang ketiga Rasul menganjurkan juga kepada sahabat yang kecil tadi Ketika makan tolong ambil yang terdekat Artinya Ini bukan berarti kalau ada lauk yang kita suka itu jauh Kita gak boleh ngambil Silahkan ambil gak apa-apa Kalau memang lauk itu berbeda-beda Ada yang jauh ambil Tetapi tolong jaga adabnya Di saat makan itu jaga adabnya Sehingga apa? Makan itu nampak tetap indah dipandang Dan makan itu tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya Juga perlu diperhatikan Rasulullah SAW itu ketika makan Dengan tangan kanan Ini hati-hati Kalau ada yang makan dengan tangan kiri Masya Allah Ada salah seorang yang ketika ditegur oleh Rasul Dia makan dengan tangan kiri Rasul tahu Ditegur Jangan makan dengan tangan kiri Dia lawan Saya gak bisa Kecuali dengan tangan ini Bukan karena sakit atau karena kelainan Tidak Tapi karena dia yang lawan Maka keesokan harinya Dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan Dan kalau kita lihat beberapa hadis Kenapa kita diminta untuk makan dengan tangan kanan Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya Maka kita tidak diperbolehkan makan dengan tangan kiri kita Untuk tidak menyamai syaitan Selanjutnya juga yang perlu diperhatikan Ketika kita makan Maka hendaknya jangan diem begini Justru kan kebanyakan kita kalau lagi makan Kan rata-rata diem Kita justru dianjurkan ketika makan itu Ya bukan cerewet atau ngobrol Tidak Tetapi Di saat makan boleh kita sambil menyebut asma Allah Subhanallah Alhamdulillah Negor apa segala macam Jadi jangan cuma diem Apa namanya istilahnya Sibuk dengan ini sendiri Nah tidak seperti itu Dan hati-hati juga nih Kebanyakan dari kita ketika kita makan kan rata-rata sendiri-sendiri Padahal Rasul menganjurkan kita makan seperti ini Kumpul bareng-bareng Jangan bapaknya di depan TV Lalu anaknya di dapur Ibunya di kamar Tidak seperti ini Kenapa? Karena pernah datang sahabat Datang kepada Rasul Rasul saya makan kok tidak kenyang-kenyang ya Lalu ditanya oleh Rasul Kamu mungkin makan sendiri-sendiri ya Ah iya betul Rasul Itu dia sebabnya Jadi kalau kamu mau Makan itu mengenyangkan dan berkah Makan berkumpul bersama-sama seperti ini Ini Rasul selalu bersama-sama Tidak pernah ada Rasul Makan kok sendiri Sahabatnya sendiri disana Tidak kumpul bersama Diusahakan seperti itu Selanjutnya juga nih Perlu diperhatikan Kalau kita makan Lalu ada yang jatuh dari makanan kita Biasanya nih Kalau ada yang jatuh begitu itu Kita kadang-kadang sudah langsung dibuang saja Jangan Rasul menganjurkan kepada kita Ketika ada yang jatuh Ambil Kalau memang mungkin dibersihkan Dibersihkan Kalau memang sudah bersih Dira kotor Yang langsung masukkan lagi Jadi dimakan Wah kotor dong Ustaz Kalau kotor dibersihkan Artinya Rasul sampai memperhatikan Ada pemakan seperti itu Jangan sampai ada mubazir Walaupun satu butir Masih Lalu di saat minum Nih di saat minum Ketika di saat minum Sebelum minum kita mungkin Cara mengunyah makan Rasul SAW itu tidak pernah makan terburu-buru Jadi sampaikan saja Walaupun lapor seperti apa Jangan terburu-buru Makan kunyah dulu Ya secukupnya Sehingga nanti Begitu masuk lambung Siap untuk menerima Begitu juga dengan minum Minum itu Rasul Gelasnya besarnya Sebagaimanapun gitu ya Mau segini yang besarnya Atau segini Rasul selalu minum Tiga kali Tegukan Tidak langsung sekali Tiga kali juga Satu Dua Tiga Baru selesai Kata Rasul Beliau mengatakan dalam sabdanya Minum yang seperti ini Jauh lebih menyegarkan Dan mendatangkan berkah Masya Allah Itu beda Orang yang minum langsung Dengan tidak itu beda Karena Rasul mengatakan itu Beda Kalau makanan panas Minuman panas Jangan ditiup Dilarang kita meniup Kita nafus Meniup di makanan itu Sesuatu yang dilarang Mudah-mudahan Ketika Allah Memerintahkan kepada para nabinya Berarti memerintahkan kita Kepada hambanya Untuk makan dari makanan yang baik Dan kita makan dengan cara yang baik Itu bisa mendatangkan Kebaikan dunia dan akhirat Imam Ahmad Rahimahullah Pernah menulis ya Dalam satu makalahnya Beliau mengatakan Makanan itu menjadi sempurna Ketika terdiri dari empat hal Satu Ketika dia makan Baca bismillah Diakhiri dengan Alhamdulillah Lalu makan berjamaah Seperti ini Dan makanannya adalah Makanan yang halal Makan sambil berjalan Makan dengan tangan kiri Tanpa berdoa Bahkan menyisakan makanan Hal ini seakan sudah menjadi Pemandangan umum di masyarakat Ini cukup memprihatinkan Karena bila amal ibadah yang ringan saja Sudah ditinggalkan Dan disepelekan Bagaimana dengan amalan yang besar pahalanya Termasuk diantara sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Ialah Mendahulukan makan daripada sholat Jika makanan telah dihidangkan Yang dimaksud dengan telah dihidangkan Yaitu Sudah siap disantap Rasulullah salallahu alaihi wassalam Bersabda Apabila makan malam telah dihidangkan Dan sholat telah ditegakkan Maka mulailah dengan makan malam Dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat Sampai makanmu selesai Hadis mutafak pun alaih Faidahnya Tentu supaya hati kita tenang Dan tidak memikirkan makanan ketika sholat Oleh karena itu yang menjadi titik ukur adalah Tingkat lapar seseorang Apabila seseorang sangat lapar Dan makanan telah dihidangkan Hendaknya dia makan terlebih dahulu Rasulullah sebagai figur yang amat santun Mencontohkan pada kita Sebuah akhlak yang terpuji saat makan dan minum Beliau salallahu alaihi wassalam Tidak pernah mencela makanan sama sekali Apabila beliau menyukainya Maka beliau memakannya Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya Maka beliau meninggalkannya Hadis Riwayat Muslim Segala sesuatu ada aturannya Ada takaran dan kapasitasnya Ketika kita melanggar aturan Atau berbuat melebihi takaran Yang semestinya Kemudorotan dan kecelakaan lah Yang akan kita dapatkan Hal ini berlaku pula dalam hal makan Allah subhanahu wa ta'ala telah mendesain perut kita Sedemikian rupa Termasuk kapasitas dan cara kerjanya Karena itu Rasulullah salallahu alaihi wassalam Memberikan teladan tentang cara memperlakukan perut kita Secara baik Beliau bersabda Tidak ada satu tempat pun yang dipenuhi anak Adam Yang lebih buruk daripada perutnya Cukuplah baginya beberapa suap makanan saja Asal dapat menegakkan tulang rusuknya Hadis Soheh, Riwayat Ahmad, dan Tirmizi Menegakkan tulang rusuk Yang dimaksud dalam hadis ini adalah Menegakkan tubuhnya Artinya jumlah makanan yang dibutuhkan oleh seseorang Cukup hanya untuk memulihkan tubuh Terlampau banyak makan Akan menutup hati dan pikiran Membuat kita malas beraktifitas Mudah kantuk Malas beribadah Hilangnya sensitivitas Serta akan memukup egoisme Yang tidak kalah menyeramkan Oleh karena itu dalam kesempatan lain Rasul menegaskan kita ini Adalah umat yang tidak makan Kecuali jika lapar Dan jika makan kami tidak kenyang Para ahli medis sendiri Belakangan menguatkan tuntunan Nabi Agar kita tidak banyak mengkonsumsi makanan Karena sebagian besar Penyakit bersumber dari pola makan Tidak melampaui batas Berarti pula proporsional Dan seimbang Baik menurut kita Belum tentu baik menurut orang lain Baik bagi bayi Belum tentu baik menurut orang dewasa Baik menurut orang sakit Belum tentu baik menurut orang sehat Es jeruk itu Baik bagi orang yang kekurangan vitamin C Tetapi buruk bagi orang yang terkena serangan asma Atau sakit gigi Daging kambing itu baik bagi orang yang kurang darah Tetapi sangat berbahaya bagi penderitaan darah tinggi Seimbang Artinya sesuai dengan kebutuhan Tidak berlebihan Atau berkekurangan Komposisi gizinya mencukupi Tidak pula melampaui batas kewajaran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Makan dan minumlah Dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 31 Meniup makanan dan minuman Dalam kondisi masih panas Bisa jadi kerap kita lakukan sewaktu mau makan dengan segera Disebabkan karena rasa lapar yang berlebih Atau tergesa-gesa dengan sesuatu hal Meniup makanan ini dimaksudkan agar makanan tersebut cepat dingin Dan dapat disantap dengan segera Sehingga waktu kita tidak tersita Meniup makanan dan minuman ini Dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya Dari Abu Sa'id Al-Qudri r.a Bahwa Nabi melarang untuk meniup di dalam air minum Hadis riwayat At-Tirmizi Mengapa meniup makanan di saat masih panas tidak diperbolehkan? Kajian medis modern menyebutkan Jika kita meniup makanan yang masih panas Maka kita akan mengeluarkan gas CO2 dari dalam mulut Menurut reaksi kimia Apabila uap air bereaksi dengan karbon dioksida Akan membentuk senyawa asam karbonat yang bersifat asam Dan jika asam karbonat ini masuk ke dalam tubuh manusia Maka akan mengakibatkan penyakit jantung Benar apa yang kau katakan wahai Rasulullah s.a.w. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran Menurut kemauan hawa nafsunya Ucapannya itu tiadalahin hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Al-Quran Surah An-Najm Ayat 3 dan 4 Nah pemirsa demikianlah hasanah hari ini Menyajikan informasi dan tuntunan beraktifitas sesuai sunah Semoga tayangan hasanah hari ini Mampu diambil hikmah dan panduannya Maafkan jika dalam tayangan ini Ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung Tiada yang lebih kami harapkan selain ridha Allah Serta apresiasi Anda Kepada kami sebagai salah satu pedoman Akan tuntunan hidup yang sesuai syariat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!